assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman baik kita langsung saja ya di kesempatan ini kita akan belajar bersama ya teman-teman jadi ini adalah tutorial cara mengganti logo Rere di sini ya kemudian logo Open class yang ini teman-teman dan ikon-ikon ini ya ikon yang di nakbar jadi ini sengaja saya buat karena saya pengen teman-teman tuh berkreasi jadi sesuai dengan karakter dan keinginan masing-masing temen-temen jadi saya tidak berkeberatan diganti tapi logo Rere di sini tidak masalah ya temen-temen karena saya malah senang kalau temen-temen lain bisa ngedit-ngedit gitu ya jadi tidak hanya sekedar sebatas pakai saja temen-temen namun juga bisa optimasi ya seperti itu nah baik eh pertama-tama untuk logo Rere ini temen-temen jadi disini kita kita buka dua tab ya kita buka file explorer juga di sini oke jika ingin mengganti logo Rere misalnya ya temen-temen jadi kita langsung masuk ke www ya folder www kemudian masuk ke luci static temen-temen temen-temen kemudian masuk ke nama temanya ya di defaultnya Rere stb itu di material ya temen-temen pakai tema material nah seperti ini temen-temen nah untuk mengganti logo Rere ini itu ada di sini ya temen-temen ada di brand jadi misalnya bentar saya download dulu ya brand ini brand nah sudah terdownload kita masuk ke folder download nah ini temen-temen berhubung karena ini PNG ya jadi nanti jika temen-temen menguploadnya contohnya saya contohkan di sini di sini saya sudah punya beberapa logo material ya contoh misalnya ini nih logo-logo Xiaomi ya temen-temen ini logo Xiaomi akan saya ganti di apa Rere ini akan nanti ganti dengan logo Xiaomi misalnya nah berarti ini bisa dihapus ya tapi di sini di kasus ini saya hanya rename saja ya temen-temen misalnya PNGX seperti ini ya jadi seri name saja kemudian selap saya upload logo Xiaomi tadi temen-temen terus masuk di download sub di material malaya yang ini temen-temen nah ini di rename nantinya ya jadi sama dengan nama sebelumnya jadi saya ganti nama ke brand ya Nah ini brand.png ya nah sudah ya temen-temen kemudian di oke nah jangan lupa setelah mengganti image itu ya termasuk logo icon icon dan sebagainya itu jangan lupa di clear kc dulu browsernya temen-temen karena jika langsung buka biasanya tidak loading ya tidak ngelot gambar baru nah seperti ini nih jadi kita clear kc browser dulu sebentar saya clear kc browser ya clear nah sudah kemudian ini saya open new tab ya atau refresh juga bisa nah ini sudah terganti ya temen-temen nah seperti itu selanjutnya untuk logo apa namanya logo open class misalnya ya logo open class yang di sini itu letaknya ada di jadi kita kembali lagi folder induk ya di sini jadi kita masuk lagi ke www kemudian luci status kemudian tetap masuk ke material ya temen-temen material ini nih ada open class png contoh misalnya ya ini saya download dulu saya pastikan ya jadi saya downloadnya seperti ini ke PC saya temen-temen kemudian open class saya pastikan nah betul kan nah misalnya open class ini saya akan ganti juga dengan Xiaomi ya logo Xiaomi tadi berarti ini saya rename dulu ya open class nya rename saya rename dulu ke temen-temen ingin hapus silahkan saya disini hanya merename saja ya kemudian saya upload lagi logo Xiaomi tadi temen-temen seperti ini ya sudah ya kemudian mana nih cari logo Xiaomi cari logo Xiaomi tadi ini logo ya Nah ini diri name lagi menjadi sama dengan nama image tadi berarti di sini open flash.png ya oke lagi nah setelah disini coba kita refresh saja tanpa tidak bisa ya temen-temen jadi memang yang harus clear kc browser ya oke kita clear kc browser dulu kemudian disini kita refresh aja coba nah ini sudah terganti juga temen-temen baik selanjutnya untuk icon icon yang disini ya misalnya misalnya ini icon open flash yang jelas yang yang bisa dilihat perubahannya nanti nah untuk mengganti icon disini di nakbar itu kembali kita ke folder awal ya temen-temen seperti ini masuk kembali ke folder ww luci status kemudian material kemudian disini ada tulisan nakbar ya folder maksudnya folder nakbar temen-temen tinggal di klik Nah semua isi nakbar itu ada disini nih jadi misalnya open flash berarti klas png ini untuk net monitor ya disini ada netmon png kemudian ini file explorer berarti explore png kemudian ini eh interface png jadi jika temen-temen ingin melihatnya sebaiknya di download dulu ya dilihat dan di ini ya diganti seperti itu misalnya misalnya disini saya akan mengganti folder open flashnya ya temen-temen jadi disini ini seri name dulu ya png X saya rename kemudian saya upload icon ya saya upload icon ini icon nya bisa bulat bisa persegi terserah temen-temen jadi misal icon itu saya ganti dengan ini aja dah umpamanya biar nanti jelas kelihatan saya ganti dengan ADS misalnya nah baik kembali ke nakbar kemudian ADS berarti ini ya tadi ya yang saya upload ini di rename temen-temen atau sebelum di upload di rename dulu dah langsung Oke saya ganti dengan class png ya Oke nah selanjutnya kita refresh aja coba bisa tidak tidak bisa ya temen-temen jadi harus sama seperti tadi kita clear kc browser ya Oke kita clear kemudian disini seri saja coba ya ya sudah terganti ya temen-temen jadi seperti itu untuk optimasi ngeditnya di di firmware STB sebenarnya sudah saya siapkan semua disini satu satu tempat jadi misalnya saya balikin ya ini saya mau balik lagi ini kelas saya hapus seperti ini kemudian yang tadi seri name saya kembalikan namanya temen-temen Oke sudah ya selanjutnya tadi apa disini ini ya Open class ya Open class saya hapus kemudian ini saya rename sorry kau diklik mana class png saya rename lagi menjadi seperti ini sudah ya kemudian brandnya juga saya hapus Oke kemudian brand X saya rename kembali brand PNG Oke seperti ini temen-temen sekarang sudah semua saya clear kc lagi ya pasti semuanya kembali normal seperti semula saya refresh nya disini ya ini tadi kan masih tetap tetap lama ya temen-temen nah sekarang sudah balik semuanya coba newtip Nah tuh kan jadi seperti itu ya cara merubah-rubah jadi disilakan temen-temen bisa pasang foto bisa pasang foto pasangannya bisa pasang punya apa-apa aja deh jadi tinggal pilih nantinya eh kalau ukuran atau saiznya sendiri disini sudah otomatis ya akan berubah saya sendiri kalau enggak salah kecuali cuman yang rerei mungkin ya logo ya entahlah intinya di cari aja dah temen-temen yang penting saya sudah memperlihatkan tempatnya posisinya dimana cara gantinya seperti apa dan eh sepertinya memang juga harus merubah saiz ya ini saya perhatikan saiznya itu berapa kali berapa ya Nah ini 256 x 256 kemudian ada yang lainnya coba kita perhatikan ini 112 x 112 berarti disini untuk icon ini saiz tidak masalah temen-temen otomatis dikecilin sendiri otomatis disesuaikan sendiri oleh sistem ya kecuali mungkin yang rerek itu coba ya kita cek dulu ini berapa kali berapa ini dua 10x482 10x48 ya coba ini rerek berapa ya satu Oh berarti disesuaikan juga ya temen-temen langsung disesuaikan sama dengan open class juga disesuaikan semuanya ini eh logonya ini gede banget ya cuman kalau sudah masuk disitu akan dikecilin ini malah lebih gede temen-temen nah 479 x 101 jadi otomatis ya otomatis dikecilin oleh sistem nantinya jadi silahkan temen-temen pasang foto pasang gambar apa saja bisa gambar terserah dah intinya terserah mau diedit bagaimana bagaimananya memang saya sengaja memberikan tutorial ini karena saya pengen temen-temen juga pada bisa ya seperti itu mengembangkan bakat apa yang ada biar bisa lebih berkreasi sendiri temen-temen baik serasa cukup sampai disini terima kasih banyak eh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax